Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Cerama Agama Dari itu, Abu Nawas pun datang menghadiri undangan itu untuk menghormati dan menyenangkan tuan rumah Namun, karena datangnya lebih awal Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di kursi bagian depan Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat Beberapa saat kemudian, para undangan yang lain pun hadir dan langsung menempati kursi-kursi yang disediakan Kemudian, menyusul para pejabat kerajaan yang datang dan langsung menuju kursi yang paling depan Akan tetapi, pejabat itu sangat terkejut karena kursi paling depan sudah diisi oleh Abu Nawas Mendapati kenyataan itu, pejabat tersebut langsung memprotes kepada panitia penyelenggara makan malam dengan keras Kenapa aku di belakang? Abu Nawas pula yang di depan Protes pejabat Pertanyaan Bapak seharusnya ditanyakan langsung kepada Abu Nawas sendiri Kata Abu Nawas Janji adalah hutang Karena merasap sisinya disamakan dengan masyarakat yang lain Pejabat itu pun tidak terima Ia berjalan ke depan menuju Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan terhormat Hei Abu Nawas, kau enggak pantas duduk disini karena yang pantas cuma saya Tegas pejabat itu dengan congkaknya Mendapatkan teguran sombong dan merendahkan itu, Abu Nawas mulai angkat bicara Maka terjadilah perdebatan sengit di antara mereka Cukup menghebohkan untuk semua yang hadir di acara tersebut Saudara pejabat yang terhormat Pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap Kata Abu Nawas dengan suara cukup lantang Ah, tidak bisa seperti itu Aku ini pemerintah, bukan pesulap Cetus pejabat Semua tamu undangan yang hadir menjadi tegang Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu Dan berharap Abu Nawas mampu melumpuhkan sang pejabat yang terkenal sombong itu Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung Saya bisa bertindak sesuai janji Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci Maka bim salabim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci Terang Abu Nawas Betapa malunya pejabat Maksudmu bagaimana, apa hubungannya coba? Tanya pejabat Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu Lihatlah, ketika naik panggung Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik Tapi, setelah terpilih menjadi pejabat Keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menduduki jabatan itu Jelas Abu Nawas Mendapatkan perkataan demikian, pejabat itu hanya bisa diam seribu bahasa dengan perasaan malu banget Kepalanya pun hanya bisa tertunduk seakan tidak tahan dengan perkataan Abu Nawas yang telah memalukan dirinya di hadapan orang banyak Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri Tanpa membalas sepatah kata pun Pejabat itu langsung kembali mundur Menempat kursi belakang di mana tempat dirinya duduk semula Terima kasih telah menonton!